Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Mungkin sebagian orang yang terjebak pinjol merasa bimbang Apakah hukum tidak bayar pinjol menurut Islam dan dalilnya? Namun kita juga tahu bahwa di saat menggunakan jasa pinjol Maka ada adab berhutang dalam Islam yang terjadi Hutang merupakan hal yang sangat berat beban dan tanggung jawabannya Bagi yang ingin tahu apa hukum tidak membayar pinjol Hukum tidak bayar pinjol berikut akan dibahas secara lengkap Hukum tidak bayar pinjol dari sisi Islam dan dalilnya Manusia menghadapi banyak ujian saat berada di bumi Karena bekal dan ujian tersebut akan dibawa ke akhirat Termasuk salah satunya dari sisi ekonomi Dimana manusia mungkin akan menghadapi cobaan ketika mereka harus mengalami ekonomi yang sulit dan berat Sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminjamkan uang kepada orang lain baik ke teman Saudara, orang tua, atau bahkan lembaga khusus yang menyediakan peminjaman seperti pinjaman online Sedihnya, pinjol merupakan bumerang bagi penggunanya Mereka yang mendapatkan pinjaman seperti angin segar saat membutuhkan dan merasa keberatan saat mengembalikannya Ada banyak isu yang menjelaskan bahwa kita tidak harus mengembalikan pinjol karena memberikan bunga yang tidak masuk akal Belum lagi hal tersebut mengandung riba Padahal, uang yang didapatkan telah terhitung sebagai transaksi dan juga hutang Dengan tidak membayar pinjol pun maka kita dianggap telah mengabaikan hutang yang telah kita buat Tentu hal ini bertentangan dengan keharusan umat muslim dalam membayar hutang Terjerat pinjol haruskah dibayar? Pertanyaannya, apakah yang dilakukan jika memang benar terjerat pinjol? Apakah harus membayar uang? Beberapa tokoh agama tetap menyarankan untuk membayarkan uang yang telah dipinjam sebelumnya Karena bagaimanapun, uang tersebut adalah uang yang masuk ke dalam hutang Dan kita harus menyelesaikan hutang selama di dunia Terutama hutang yang didapat dihitung seperti uang, makanan, sembako, perhiasan, dan harta lainnya Sebagaimana dalam dalil mengenai hutang? Yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim Rasulullah bersabda Berang siapa yang berhutang hendaklah ia segera melunasinya Selain itu, dibahas juga dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 Artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil Dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim Agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar Walaupun begitu, kita tahu bahwa dalam pinjaman online atau pinjol Terdapat bunga bank yang juga riba yang besar Apakah sebagai umat Muslim kita bisa menggunakannya? Sebaiknya kita melakukan negosiasi terlebih dahulu Dimana inti dari pinjaman sudah pasti harus kita lunasi sesuai dengan penerimaan Namun uang bunga negosiasi untuk bisa dihilangkan Karena alasan mengapa riba diharamkan merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan umat Islam Allah SWT berfirman Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya Lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Orang yang kembali atau mengembalikan riba Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Quran Surat Al-Baqarah Ayat Surat 275 Adapun jika memang harus membayar uang administrasi atau biaya kepengurusan Sebagai peminjam kita diperbolehkan membayar uang jasa tersebut Karena dianggap sebagai transaksi jasa yang diterima Hanya saja cukup dihindari dan hilangkan bunga atau ribanya Bertobat dan meminta ampunan Baik membayar pinjol ataupun tidak membayar pinjol Keduanya perbuatan salah dan sama-sama berdosa Setiap insan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah SWT Selama kita tahu bahwa hal tersebut salah Hentikan penggunaan pinjol yang hanya akan membawa keburukan dan kesulitan bagi Anda Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung Quran Surat An-Nur Ayat 31 Allahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Isu resesi 2023 memang menjadi momok sebagian orang Banyak hal yang mesti disiapkan dari sekarang untuk menghadapi ancaman situasi buruk tersebut Rektor Tezkiya Bogor Murniati Mukhlisin mengungkapkan Resesi yang terjadi setiap periode tertentu ini sebetulnya telah dijelaskan dalam Al-Quran Peringatan akan resesi telah diberikan sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu Kehidupan manusia memang penuh cobaan Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Bersabarlah dalam menghadapi semua itu Quran Surat Al-Waqoroh Ayat 155 Menurutnya ayat itu menggambarkan kondisi masyarakat dalam sebuah negara yang mengalami resesi Artinya, umat Islam sebenarnya telah memiliki kesadaran lebih awal untuk menghadapi resesi Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa resesi bisa datang kapan saja Sebab ujian Allah bisa datang dalam hal ekonomi dan itu disebutkan dalam Al-Quran ungkapnya Menurutnya resesi 2023 dapat mengancam mereka yang berada pada level ekonomi menengah Sedangkan orang dengan level ekonomi atas tidak terkendala karena memiliki banyak sumber pemasukan Anggota pembina iman tawhid Islam juga menegaskan dampak resesi akan cukup dirasakan masyarakat menengah Hal inilah yang perlu menjadi perhatian banyak pihak Apalagi masyarakat menengah di Indonesia adalah mereka yang tengah berada di usia produktifnya Resesi bukan hal baru Karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah akan menakuti manusia lewat cobaan Takut, lapar, kekurangan harta, kematian, buah-buahan, dan makanan Tapi ada kabar gembira untuk orang yang sabar tambah Solusi menghadapi resesi dalam Islam Islam memiliki segala macam solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi Termasuk cara mengatasi resesi ekonomi 1. Menggunakan sistem profit and loss sharing Sistem profit and loss sharing atau pembagian untung-rugi berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung bersama-sama Solusi ini ditawarkan untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Islam Karena sistem plat money cenderung produktif dan tidak stabil dan tidak mengibatkan inflasi rentan adanya krisis 2. Optimalkan zakat, infak, dan wakaf Hal ini bisa menjadi solusi karena infak dan sodako dapat digunakan untuk memperkuat zakat dan wakaf untuk memperbaiki situasi di saat resesi ekonomi Kemudian pemerintahlah yang harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata 3. Menabung 4. Percaya diri Setiap kesulitan pasti ada kemudahan Allah pun akan selalu memberikan bekal untuk kita mengatasinya Dan hal itu terdapat dalam kemampuan yang kita miliki Bila kita mencontoh dari Nabi Yusuf A.S. yang memiliki keahlian mentakwil mimpi ditambah dengan imannya yang kuat serta pembawaan dan wibawa Dan karismanya tersendiri menjadikan ia percaya diri dan meminta kepada raja akan dijadikan sebagai bendaharawan negara Mesir saat itu Dia Yusuf berkata Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan Quran Surat Yusuf Ayat 54 Sahabat yang beriman Itulah 4 solusi menghadapi resesi dalam Islam Semoga bermanfaat Amin Wallahualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wa Allahu Akbar Subhanallah 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 Subhanallah